Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibanting? Selamat malam, Miss. Selamat malam. Ada apa, sayang? Ini, Miss. Mau cerita dari mana dulu, ya? Dari belakang atau dari depan? Gak apa-apa. Miss Yuni yang terima. Ini, Miss. Apa mengenai penipuan, Miss? Soalnya korbannya sudah banyak. Oke. Korbannya sudah banyak terus? Iya, gimana cara? Ibaratnya kayak si Farouk itu bisa ketangkep, Miss. Bisa minta tolong. Oke. Si Farouk itu yang namanya Mbak. Siapa itu saya lupa. Itu sangat konsisten sekali. Mereka mengumpulkan teman-temannya berserta bukti. Sangat konsisten sekali. Sampai dia dihujat, diajar, dimaki. Dia tetap tegar. Intinya, saya sudah hancur. Orang ini juga harus dikasih efek jerah. Nah, ini konsisten. Jadi, dari korbannya si Farouk itu konsisten semua. Mereka tidak peduli. Bahkan mereka bilang, yaudah, gak apa-apa ngelihat muka saya. Saya dihujat satu kampung, gak apa-apa. Tapi saya ingin menghentikan penipuan ini. Saya sangat salut sama Mbaknya yang hamil di lukum marit. Nah, pertanyaan saya. Kamu ditipu sama Farouk? Eh, Farouk sama orang ini dalam versi seperti apa? Maaf, Miss. Bukan. Maksudnya, maksud yang tadi saya bilang itu ditipu. Maksudnya bisa di-blow off gitu loh. Ini masalah job kerja gitu loh, Miss. Oh, Miss. Bukan penipuan. Tapi harus konsisten? Iya. Harus konsisten. Korbannya siapa? Kamu? Iya, saya sendiri sama. Kalau dihitung semua itu ratusan, Miss. Wah, wah, wah. Ratusan dia maksudmu? Ratusan orang gitu. Tersebar di semua provinsi. Orang apa yang kena tipu. Kemarin kan saya sudah kirimin itu fotonya sama adminnya Miss Yuni. Oke. Sebentar. Sebentar, sebentar, sebentar. Orangnya ada di mana? Orangnya ada di Jakarta. Orangnya ada di Jakarta. Gak ada nih, Nek, disini. Gak ada. Gak ada. Ada kemarin saya kirim itu. Iya, tapi kan kamu cepat hilang. Hari Sabtu kemarin hilang. Fotonya kamu hilangin. Cuma satu jam saja. Gak bisa ngeliat saya. Oh. Oh, berarti. Maaf, Miss. Hidupin timernya nanti saya kirim lagi. Itu yang di tipu itu bukan cuma dari satu daerah, Miss. Dari Bali, dari Tenggara Barat, dari Lampung, dari Jawa Timur, Jawa Barat. Itu kena semua, Miss. Gitu. Terus? Itu kenanya itu, apa? Saya kenanya itu tahun 2020 sih, Miss. Terus? 2020. Dan gak apa-apa sih kalau saya blow up namanya orang itu, Miss. Skandainya mungkin di antara pendengar-pendengar ataupun yang selalu nonton podcastnya Miss Yuni itu tahu. Mungkin ada salah satu dari mereka itu. Salah satu korbannya mungkin tidak juga nanti. Hand free mu sepulat dong? Enggak. Saya gak pake handset, Miss. Oke. Gak pake handset. Posisimu ada di mana? Sekarang saya lagi di Hongkong, Miss. Posisimu di Hongkong? Tahun 2020 kamu ditipu dia. Bagaimana cara dia menipu? Awalnya sih, saya waktu itu baru selesai kontrak pertama. Pasuk ke kontrak kedua. Kebetulan ada teman libur. Teman libur apa? Teman ini. Teman libur dia menawarkan. Kamu mau gak kerja ke Korea? Saya sih awalnya tidak berminat, Miss. Terus dia kayak mengimbing-imbing. Enak loh, itu padahal lagi COVID kan, Miss, waktu itu. Waktu tahun 2020 itu, kas lagi gencar-gencarnya COVID. Waktu itu juga karena pekerjaan saya kurang baik di sini. Terus saya punya pikiran oleng lah, Miss. Kayak memang raku sih, Miss, ya. Dapat gaji-gede, kayak gitu. Saya pikir-pikir. Tapi awalnya saya tidak percaya. Nah, pertama kali saya tidak memikirkan. Karena saya tahu proses ke Korea itu susah awalnya. Apalagi seorang perempuan, gitu. Dan kedua, teman kedua ditawarin lagi. Belum mau juga, gitu. Nah, pertemuan ketiga itu dia terus menawarin ini teman-teman kerja di Hong Kong, gitu. Ayolah nanti saya kenalin. Saya temannya orangnya, dia butuh tiga orang mau kerja di Korea itu untuk... Katanya setiga orang, Miss. Tiga orang katanya. Tapi dua sudah didapat, tinggal satu lagi. Nah, satu lagi ini mau cepat-cepat diberangkatin, katanya. Akhirnya orang itu diteleponin. Kita digabungin, gitu, Miss. Dan orang itu bicaranya meyakinkan. Gak apa-apa, Miss. Kita sebut nama orangnya, ya, Miss. Biar orang-orang pada tahu, gitu. Namanya Supini. Dia itu asli dari Malang. Nikah sama orang Jawa Barat, gitu, Miss. Dia ngaku suaminya itu orang dalam BP2MI waktu itu, Miss, gitu. Oke, terus. Dengan bahasa dia yang meyakinkan, saya hanya tertarik, gitu, Miss. Karena katanya tidak butuh waktu lama, cuma butuh tiga bulan untuk proses ini langsung terbang, gitu. Cepat-cepat kamu harus pulang dari Hong Kong ke Indonesia dulu untuk perudas pembuatan paspor kamu, sama dokumen kamu, sama sertifikat kamu, gitu, Miss. Hanya dari situ dengan omongan iming-iming dia itu saya percaya. Setelah itu, saya transfer dulu duitnya dari sini, Miss. Katanya untuk apa? Sertifikat dulu. Kayaknya saya transfer 15 juta dari Hong Kong. Itu masuk. Itu awal transfer itu terus disuruh pulang. Hanya saya berkontrak, Miss. Saya memutuskan untuk notis, ya. Karena iming-iming dia angkatin tiga bulan, kamu langsung bisa kerja. Terus saya bilang, mengenai bahasa gimana? Gampang. Karena itu kamu kerja di restoran Indonesia, katanya Miss. Di sana nggak perlu bahasa banyak. Di sana itu orang Indonesia nanti. Yang penting nanti kamu ada sertifikat, kamu bisa langsung berangkat dengan tiga orang teman kamu. Akhirnya saya pulang, Miss. Ternyata, singkat cerita, Miss. Saya tak pikir cuman beneran. Akhirnya, saya menunggu sampai bertahun-tahun. Masih terus setor duit, gitu. Terus, katanya untuk pembayaran comet, ya. Comet, ya, Lai. Oke, oke, oke. Terus, terus. Halo? Tadi aku kan tanya orang itu, tapi orangnya memang tidak bisa terang. Tidak percaya, Miss. Karena omongan dia itu yang selalu ibaratnya memberi masukanannya segala. Kamu tuh, Pak, jangan percaya omongan dia. Kamu tidak berangkat karena alasan COVID waktu itu. Juga sih alasannya yang dia ambil COVID. Hanya banyak teman-teman di grup itu juga masih percaya, Miss. Nah, pas di penyukuran terakhir, tahun 2001. Suaramu putus-putus, Dok. Suaramu putus-putus. Dok. Kok mati, Dok? Kena tipu ke Korea. Benar. Halo, Loh? Kok putus? Terus, terus. Halo? Setoran itu, tapi sebelum setoran itu kita sudah medikal dulu. Medikal juga banyak sendiri. Nah, setelah sekor semua, silang lagi orangnya. Gitu loh, Miss. Ternyata teman-teman yang sudah pada tahu itu, udah, oh ternyata kita ini kena tipu. Gitu loh, Miss. Akhirnya ada teman saya yang melaporkan yang dari Jawa Barat, tapi tidak bisa ditindaklanjuti, Miss. Katanya orangnya susah ditangkap. Padahal kan udah ada KTP-nya tuh. Sama alamat rumahnya sudah dicari. Tapi alamatnya yang ditempatkan di Jawa Barat itu tidak ditemukan. Katanya orang yang pindah ke Jakarta, gitu. Nah, teman-teman yang dari Jawa Timur, ada delapan orang, udah melaporkan di daerah Jawa Timur, Miss. Tapi mereka itu katanya disuruh bayar untuk alat pelacak itu, Miss. Pelacak, apa namanya itu? Pelacak nomor lah. Karena nomor dia masih aktif, tapi disuruh bayar dulu yang delapan orang itu. Akhirnya mereka bayar, tapi bisa ditangkap itu, Miss. Tapi mereka melakukan penutupan melalui perdata, bukan pidana, di Tulmis yang delapan teman-teman kita yang di daerah Konorogo, gitu. Akhirnya itu ditangkap. Pak Ibu Subini itu ditangkap. Tapi dia itu bisa keluar cuma seratus juta. Satu juta itu disuruh bagi yang delapan orang. Bisa merek-mereknya. Dia bayar kembali sisanya di Tulmis. Nah, sedangkan teman-teman yang lain itu kan tidak bisa berbuat apa-apa. Harus melaporkan di daerah masing-masing, gitu. Seperti itu, Miss. Nah, teman-teman yang diponorogo itu lumayan, Miss. Walaupun seratus juta dibagi delapan adalah yang dikembaliin. Tapi katanya ada penyakitnya seperti itu juga. Tapi hilang juga sampai saat ini. Nah, teman-teman yang di Bali juga di daerah Nusa Tenggara, gitu, Miss. Belum mendapatkan satu sen pun duitnya untuk dikembaliin. Dicari kemana-mana, nggak bisa. Gitu, Miss. Gimana, Miss? Solusinya. Mungkin, Miss, bisa membantu kami, gitu. Teman-teman juga banyak. Nggak apa-apa, yuk. Tiapun Miss Juni, kita tolong. Kita digabungin, kata teman-teman, gitu, Miss. Oke, kamu ketipu berapa juta? Betulnya 65 juta, Miss. Hah? 65 juta. Oke. Ini ada yang banyak yang komen. Katanya kamu pernah curhat sama Mas Sandro? Iya, Mas Sandro juga. Tapi saya tidak minta solusi sama Mas Sandro. Cuma menceritakan. Siapa tahu teman-teman ada yang kenal dengan masalah penyakit itu jangan sampai tertipu, gitu aja, Miss. Pernah dulu saya curhat-curhat sama Mas Sandro masalah ini. Oke, ini ada juga. Ini Supini pasti. Aku juga korbannya. Nah, ini ada korbannya juga, Do. Empat tahun sudah terlalu. Iya, banyak. Banyak, oke. Banyak, Miss. Banyak. Boleh nggak kamu gabungin jadi satu, nih? Beserta bukti-buktinya. Oh, bersantai saya gabungin sama teman-teman ya, Miss. Semoga mereka mau ngangkat, Sengdani. Terima kasih. mud Ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mana lagi yang lainnya? Mbak E yang sudah masuk ini saya boleh nanya nggak Mbak? Kamu tertipu berapa banyak Mbak? Gimana Mbak? Kamu sudah tertipu berapa banyak dari Mbak Supini? Aku ke berapa ya? 50, kurang 19. Loh, bisa kembali punya Mbak? Iya bisa, aku laporin. Kelanjutannya seperti apa? Kelanjutannya ya itu nunggu jual rumah, tapi ini, kan nggak ada sertifikatnya kan? Sertifikatnya malah disita tapi nggak ada sertifikatnya. Loh, bagaimana menjual rumah kalau nggak ada sertifikatnya? Rumah atas mama, apa ya? Buki jual beli tanda itu namanya apa sih? Berarti intinya nggak, nggak, nggak. Loh, sama ini yang dari Ponorogo gitu? Iya. Oke. Dia rumahnya mana Mbak? Orang Malang. Orang Malang? Iya. Kalian waktu itu melaporkannya di mana? Ponorogo. Ponorogo. Ini siapa? Hah? Aku loh. Namanya sama yang ingat yang dari yang masih ingin kembali dan lancar pada minggu itu loh, Ceng. Jangan sebut nama Mbak Supini. Teman-teman yang lain kayaknya lagi ini Miss apa mungkin lagi tadi harus anak kata rawih ya Miss? Ada yang di Rusia Miss temanku kemarin juga minta digabungin sih. Dia juga kena sama Supini tapi karena sekarang dia udah bisa pergi ke Rusia juga pingin gitu ngasih-ngasih bukti gitu bahwa dia juga salah satu korban dari Supini ini. Ini juga Miss ada LPK ya yang di Indonesia Tenggara Barat juga ikut bekerja sama sama Ibu Pini ini malah sekarang ketua LPK-nya sudah dipenjara Miss. Oke. Ketua LPK-nya sudah dipenjara? Ya, karena ada 15 anak yang lagi sekolah di LPK tersebut dijanjikan untuk berangkatkan. Nah, disitu mereka tuh satu orang itu setor awalnya tuh 35 juta tapi mereka beruntung Miss. Mereka menyetorkan dana ke sana itu ada hitam latas putih gitu. Ada saksinya. Jadinya pas waktu mereka dijanjikan berangkat pada waktunya tapi tidak diberangkatkan akhirnya mereka menuntut. Nah, sedangkan Bapak itu yang ditangkap itu pun minta pertanggungin jawaban dari Ibu Supini tapi Ibu Supini tidak diketemukan juga. Nomor, sebentar. Nomornya Ibu Supini nomor belakangnya 6076? Lupa Miss. Coba, Cek. 6076? Coba, Cek. Coba tajar ya Miss. Mudah-mudahan masih tersimbang di sini. Soalnya dia punya satu nomor Miss. Banyak nomornya Miss. Ibu Supini ini banyak nomornya Miss. Bukan cuma satu. dia ganti nomor. Kalau misalnya kita sudah pake nomor yang itu mesti nanti di-blocker ganti lagi. Sedangkan dia juga masih live di TikTok juga loh Miss. Masih live di TikTok juga? Masih live. Masih live. Ada teman yang masih live dia di TikTok gitu. Masih live. Masih kayak mencari-cari mangsa gitu. Belum kelar gitu loh Miss. Kasihkan saya TikToknya. Kasihkan saya TikToknya. Kita trigger dia. Kita cari dia. Nanti itu lagi banyak teman-teman. Soalnya kemarin TikToknya itu sudah saya hapus. Soalnya saya juga dibukir sama dia. TikToknya pas saya masuk komen langsung dibukir gitu loh Miss. Soalnya BP2MI sekarang mencegah penipuan itu. Sekarang gini aja jalan satu-satunya adalah buatkan grup yang sudah tertipu masuk di situ datanya di situ kamu masukkan tak fahat ke BP2MI jadi bagian masing-masing. Jadi biar ini orang langsung dicari oleh tim cyber. Iya. Itu kan ada nomornya atau masih aktif bisa atau dilacak gitu ya. Untuk Ibu Supini ini keberatannya maksudnya. Sebenarnya nggak perlu dilacak sih Mbak. Kita sebarkan di media sosial ada orang nemuin dia biar diserahkan pada tim cyber. Tapi memang orangnya licin loh Miss. Udah dari tahun 2019 sampai 2024 belum ketemu juga gitu. Itu sampai salah satu PT di Jakarta juga kena tipu juga Miss. Itu PT besar Miss. Saya nggak akan nyebut nama PT. Itu juga tipu sama Ibu Supini bapaknya sendiri yang apa kayak gimana sih Miss kalau orang semua bisa tetapi sama dia itu kayak menggunakan sesuatu. Ternyata nggak bisa menghargai Miss. Oke. Jadi dia mengaku sebagai BP2MI. Halo Bapak. Ini ada orang ngaku-ngaku dari staffnya BP2MI. Mungkin Bapak harus nyelidikin loh. Karena korbannya banyak sekali. Tapi dia bukan orang BP2MI. Saya kumpulkan datanya saya kirimkan ke Bapak. Dia rikut orang kerja ditambah untuk ke Korea Pak. Halo Bapak. Jadi dia ngaku jadi staff BP2MI. Suaminya ini mengaku orang dalamnya BP2MI. Tapi bukan orang BP2MI Pak. Kami tahu dia bukan namanya siapa Mbak? Suaminya namanya siapa Mbak? Nama pendeknya Didin aja Miss yang saya tahu. Didin namanya Pak. Didin. 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 Iya Bapak. Ini soalnya yang ditipu itu udah ratusan orang dari Nusa Tenggara Barat sampai ke Kalimantan sampai ke Sumatera Bapak. Oke. Minta kirim semua datanya ya. Siap Bapak. Terima kasih. Oke ya. Terima kasih infonya ya. Siap Bapak. Oke Mbak. Data kirimkan ke saya semuanya biar secepat diselesaikan. Itu data seperti KTPnya dia. Iya namanya dia siapa aja yang tertipu jumlah uangnya Facebooknya dia TikToknya dia nomor-nomor yang pernah dihubungin biar dilacak sama tim cybernya BP2MI. Ya please saya kumpulin dulu sama teman-teman ya Miss. Oke. Saya informasikan sama teman-teman yang lain biar mereka nanti mengumpulkan bukti-bukti transfer mereka juga seberapa banyak yang sudah disetor ke Ibu Supin ini sama nanti KTPnya dia sama fotonya dia sekalian gitu ya Miss. Iya. Sama ada SA juga untuk ya pernah melakukan penipuan sama yang di Lampung gitu Miss. Iya. Kalau yang di Lampung Miss ditawarin dulu kerja di Aussie awalnya. Terus itu baru di Korea. Oke. BP dan TikToknya sekarang sekarang keserahkan pada saya buat teman-teman yang lain langsung dibuatkan grup langsung kirim data Mbak. Jadi kita maunya kalau besok saya lupa ini kamu tahu kan yang telpon buahnya. Jadi saya tidak ingin tugas saya malam ini nggak selesai malam ini. Segera mungkin ya. Terima kasih. Aku langsung sama teman-teman ya Miss. Kalian tamatikan kalian boleh komunikasi satu sama lain. Oke. Silahkan teruskan. Oke. Jadi buat teman-teman aduh inilah yang membuat saya sedih teman-teman. Kenapa saya selalu bilang penipuan ada di mana-mana bahkan mengaku jadi suaminya pegawai BP2MI atau apa-apa jangan macam-macam loh. Jangan macam-macam. Saya masih punya channel untuk ke BP2MI ya. Dari berbagai fitnah dari berbagai hinaan dan makian saya bisa mengenal orang-orang dalam pemerintahan walaupun saya dihujat dimaki disakiti saya tetap berdiri tegar sampai akhirnya saya bisa dipercaya oleh orang-orang pejabat dan hari ini saya bisa mengkonekkan segala masalah kalian dengan pejabat. Jadi sebenarnya saya itu cuma tombak cucukan. Jadi saya itu cuma membantu nyambung nih. Nyambungkan. Kalau kalian cari Pak Benny langsung mungkin Pak Benny banyak yang diurusin. Jadi tidak terurus. Begitu juga dengan saya. Tidak semua telepon bisa saya angkat. Tapi saya bersyukur karena saya hari ini sudah punya internet yang jos gandos. Jadi terima kasih Indihome sudah memberikan yang terbaik buat saya. Jadi kalau kalian mau nyalur nyalurok Indihome jangan jos gandos pokoknya. Tidak ada mati-matinya. Jadi Indihome adalah yang terbaik pokoknya. Dan buat Ibu Sofini apes mau terkwai ketemu Miss Yuni. Loh-loh-loh gak bahaya tak. Tetangga pasnya Miss Yuni. Oke siap. Jadi kita akan gerbek dimanapun dan saat BP2MI bergerak beda lagi ya. Jadi kita akan gandeng semuanya. Jadi kalau laporan belum masuk ke saya karena mbaknya dulu ternyata pernah curhat di Mas Sandro tapi dia cuma curhat saja meminta berhati-hati. Jadi masih belum meminta untuk solusi. Dan hari ini dia meminta solusi ke saya karena kalian semuanya sudah bilang oh iya iya sudah itu. Sudah laporan sama Mas Sandro. Jadi semuanya sudah terorganisir. Jadi terima kasih BP2MI yang mau mendengarkan keluh kesah kami Bravo BP2MI di segala tempat diada di Nusa 2 eh di Nusa 2 Nusa 2 Bali mbak NTT Nusa Tenggara Timur Barat teman-teman yang mendengarkan ini semua jika kalian mengenali Ibu Sipini sebagai penipuan kalian boleh menghubungi saya. Jadi saya tidak ingin ada fitnah ya loh ya. Kalau Ibu Sipini tidak melakukan itu jangan di fitnah ya. Jangan di fitnah. Saya tidak terima juga kalau orang tiba-tiba di fitnah. Tapi kalau kalian ada buktinya kumpulkan dan serahkan pada BP2MI. Apalagi mengaku-ngaku orang dalamnya BP2MI ya. Ada orang yang ngaku-ngaku orang dalamnya Bandara. Saya itu orang dalamnya. Saya itu orang dalamnya kalian semua. orang dalamnya ini kalian ada masalah aku orang dalamnya. di ancaman-ancaman kayak nomorku sikat tuntunnya ben protokol ternyata ya saya dapat ilmu satu. Membantu orang itu sangat membahagiakan.